Pemirsa aksi main hakim sendiri terhadap terduga pasangan selingkuh dilakukan perangkat kantor desa bere-bere kecil, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dua warga yang diduga pasangan selingkuh ini hanya bisa pasrah dihakimi perangkat desa bere-bere kecil, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dalam video amatir milik warga yang sempat viral di media sosial ini terlihat empat orang perangkat desa melakukan aksi brutal terhadap korban di hadapan warga. Salah satu staf desa terlihat memukul dengan tangan kosong, memukul dengan ikat pinggang, memukul dengan kursi plastik, menendang, bahkan melakukan pemotongan rambut terhadap korban wanita. Sementara pasangan yang diperlakukan tidak manusiawi tersebut tidak memberikan perlawanan sama sekali. Kedua korban telah melaporkan tindakan pada perangkat desa ini ke Mapolres Pulau Morotai dan berharap agar para perangkat desa diproses hukum. Lalu dibawa ke kantor, kantor ladis, bicara-bicara, lalu dipukul. Dipukul di sama-sama? Sekres. Sama? Sama limas. Tanpa diminta kekerangan? Iya, tanpa diminta kekerangan. Saya sudah tugaskan baik Kaset Serse maupun Kapolsek Morotai Utara untuk turun langsung menanyakan kronologis kejadiannya. Kita proses, kita buat penegakan hukum. Kapolres Morotai AKBP Mikael P. Sitanggang membenarkan aksi penganiayaan yang dialami kedua pasangan ini dan telah memerintahkan Kasat Reskrim dan Kapolsek melakukan penyelidikan. Dari Morotai, Maluku Utara, Agus Suprianto, Ainews melaporkan.